Kita akan langsung berikan kesempatan kepada Mas Eko untuk bisa menjelatkan kepada kita jadi dimana positioning dari Pak Ganjar, Mas Eko? Dipertanyakan, yang satu ofensif, satu defensif, tapi kemudian dimana Pak Ganjar? Ya, kalau kita lihat ya, panggung debat ini kan bukan cuma sekedar panggung saling sanggah antar kandidat tetapi yang jauh lebih esensial adalah panggung untuk berkomunikasi dengan seluruh masyarakat Indonesia tentang visi misi, tentang program, tentang hal-hal yang akan dilakukan oleh seorang calon presiden kalau mereka nanti berkuasa Nah, tiga menit pertama atau kesempatan pertama digunakan Mas Ganjar untuk itu digunakan untuk menjelaskan seterang-terangnya, sesingkat-singkatnya kepada masyarakat Indonesia ini loh, kalau nanti amanah diberikan kepada Ganjar Mahfud, dia akan melakukan A, B, C, dan D itu yang dia sampaikan pertama, baru kemudian pada saat dialog terjadi perdebatan kalau kita bicara soal positioning tadi, Pak Prabowo 100% defense, Pak Anies 100% offensive gitu loh ini kan kalau kita menggunakan logika dialektika, Pak Prabowo ini sebagai tesis Pak Anies tampil sebagai antitesis, Mas Ganjar hadir sebagai sintesis artinya apa? Kalau Pak Prabowo defense dalam artian dia terbebani akan melanjutkan apapun yang dilakukan Pak Jokowi sementara Pak Anies dengan slogan perubahan dia mengkritisi apapun yang sekarang dilakukan oleh pemerintah Mas Ganjar posisinya nggak 100% sama melanjutkan atau 100% mengkritisi kenapa? Kita harus jujur bahwa banyak sekali keberhasilan-keberhasilan yang dilakukan oleh Pak Jokowi selain ada juga yang perlu dikritisi jadi yang dikritisi, yang harus dikritisi atau diperbaiki memang harus diperbaiki tetapi ada yang bagus memang harus diakui misalnya positioning ketika bicara soal IKN Pak Anies karena memang posisinya sebagai offensive, sebagai oposan kan pasti cenderung menolak itu yang disampaikan Mas Ganjar positioningnya tapi pada konteks yang lain dia juga mempertanyakan bahwa ada PR penting tentang hak asasi manusia misalnya ada keputusan DPR tahun 2029 yang sampai sekarang itu belum dilaksanakan sehingga seperti keluhan Pak Prabowo ini tiap 5 tahun sekali itu lagi, itu lagi karena memang Presidennya itu lagi Capresnya itu lagi, itu lagi jadi naik lagi itu yang kita lihat kalaupun saya agak sedikit bingung ya apa yang disampaikan Pak Prabowo kemarin dalam debat itu sama persis dengan apa yang beliau sampaikan tahun 2014 maupun 2019 tidak ada hal yang baru? padahal beda posisi loh dulu posisinya adalah melawan Pak Jokowi sekarang posisinya adalah apa ya, memposisikan diri lebih Jokowi dari Jokowi gitu loh bahkan kalau ada lomba mirip Jokowi Pak Prabowo juara satu Pak Jokowi juara kedua jadi tetapi apa yang disampaikan itu sama persis coba perhatikan atau buka lagi data digital debat di 2014 2019 dengan 2024 itu yang disampaikan Pak Prabowo gak jauh beda kalaupun posisinya sekarang berbeda sangat jauh dari posisi sebelumnya ini yang menurut saya agak menarik tentu saja dalam konteks seperti ini Mas Ganjar lebih ingin menggunakan panggung debat ini sebagai sarana berkomunikasi dengan publik menyampaikan fikiran-fikirannya menyampaikan apa yang akan disampaikan atau dikerjakan ketika beliau diberikan amanah oleh rakyat Indonesia sebagai presiden itu yang lebih dititik tekankan soal perbedaan, soal debat dan lain-lain itu bagian saja bukan sesuatu yang penting untuk disampaikan baik, kita minta pandangan tapi juga tanggapan dari Bang Daniel Bang Daniel, mungkin bisa ditanggap yang disampaikan oleh Mas Eko nggak ada hal yang baru yang ditawarkan, disampaikan oleh Pak Prabowo sama seperti pada saat debat, pada saat sebelumnya ataupun juga pilpres sebelumnya itu yang pertama yang kedua adalah masih kepancing emosinya Pak Prabowo Bang Daniel setelah mendapatkan kemudian serangan dari kubu 01 dan juga 03 Bang Daniel Bang Daniel, mohon maaf sepertinya masih di mute kami belum bisa mendengar baik, terima kasih Mbak Putri pertama saya juga ingin menjawab apa yang disampaikan oleh Mas Eko tadi saya mau mulai dari gini ketika kita memulai debat ini teman-teman yang ada di tim debat yang mendampingi Pak Prabowo itu menyampaikan usul agar Pak Prabowo juga melakukan ofensif begitu terkait dengan debat yang akan dilakukan beberapa waktu yang lalu jawaban Pak Prabowo sederhana beliau ingin datang ke forum debat itu membawa ide dan gagasan masa depan ide dan gagasan masa depan beliau ingin fokus menyampaikan pesan kepada publik terhadap ide dan gagasan masa depan pro masa depan sebutnya begitu kemudian yang kedua beliau ingin datang ke forum depan itu dengan niat yang baik dengan niat yang tulus tanpa harus menjatuhkan atau menegasikan calon yang lain karena Pak Prabowo paham betul beliau ingin suasana demokrasi kita yang menjunjung tinggi nilai persatuan niat baik dan niat tulus itu yang dibawa oleh Pak Prabowo pada forum debat itu makanya Pak Prabowo ketika disarankan oleh teman-teman tim debat agar beliau melakukan ofensif beliau menolak itu maka kemudian masuklah di forum debat itu kita sudah lihat bagaimana suasananya terus terang memang ada ekspresi yang kemudian membuat Pak Prabowo bereaksi misalnya ekspresi tadi juga disebutkan oleh Mas Umam bahwasannya misalnya Pak Prabowo menyebut mas Anies setelah kita berdialog dengan Pak Prabowo itu adalah ekspresi dalam tanda kutip ketidakpercayaan beliau menduga beliau bahkan berasangka baik apa yang disampaikan apa yang dilakukan oleh rival beliau sejak awal tidak terpikirkan oleh beliau akan melakukan hal seperti itu dan bisa pulgar itu menyerang Pak Prabowo maka kemudian keluar istilah Mas Anies Mas Anies kenapa? karena yang bersangkutan memiliki sejarah panjang bersama dengan Pak Prabowo misalnya Pak Prabowo yang mengangkat beliau mengambil beliau ketika beliau dipecat oleh Pak Jokowi kemudian dibantu, dipastikan untuk ikut berkompetisi mulai dari proses politik, material dan sebagainya Pak Prabowo terlibat jadi ada ekspresi ketidakpercayaan itu bisa muncul serangan-serangan seperti itu muncul dan itu hal yang wajar kemudian ada ekspresi seperti itu tapi catatannya adalah yang paling penting bagi Pak Prabowo adalah beliau ingin menyampaikan ide dan gagasan masa depan terutama terkait dengan penegakan hukum kemudian demokrasi dan sebagainya misalnya ya salah satu yang selalu disampaikan oleh teman-teman debat terkait dengan korupsi misalnya Pak Prabowo kan bisa juga melakukan langkah ofensif misalnya terkait dengan kasus-kasus korupsi di masa lalu misalnya yang melibatkan lawan-lawan atau rival-rival yang sedang beliau hadapi pada saat ini tapi Pak Prabowo selalu menyebutkan saya tidak sedang ingin membahas yang lalu beliau ingin membahas masa depan beliau ingin membahas Indonesia yang lebih baik di waktu yang akan datang itu Mbak Putri ya baik, nanti kita akan lanjutkan kita akan berikan kesempatan kepada Mas Koli juga untuk bisa berikan tanggapan apalagi tadi kalau Bang Daniel mengatakan ini Pak Andes cukup vulgar menyerang Pak Prabowo padahal punya perjalanan panjang dengan Pak Prabowo apakah kemudian strategi seperti ini sudah direncanakan dan juga akan diterapkan pada debat capres berikutnya nanti Mas Koli kami akan berikan kesempatan terlebih dahulu untuk Anda pemirsa mendengarkan sebenarnya mau masyarakat itu apa sih apa yang ingin mereka dengarkan, apa yang ingin mereka dapatkan saat kemudian menyaksikan para calon presiden ini melakukan debat kita akan dengarkan laporan dari rekan kami Syena yang sudah ada di lapangan dan juga akan mewawancarai masyarakat ini dia, Syena silakan ya Putri Viola, pesta demokrasi semakin dekat banyak sekali harapan dari masyarakat khususnya untuk Indonesia yang jaya dan juga terhindar dari masalah yang ada terhitung 59 hari lagi adalah waktu Anda untuk memilih dan mematangkan pilihan untuk Pilpres 2024 nanti kemarin kita sempat menyaksikan secara bersama Pilpres atau debat Pilpres 2024 yang pertama disana banyak sekali ekspresi dan juga banyak sekali gaya karakteristik yang disuguhkan oleh setiap Capres dan sebenarnya apa tanggapan masyarakat tentang ekspresi, karakteristik dan juga gaya dari Capres tersebut saat ini saya sedang bersama dengan Mbak Halimah Mbak, bisa berdiri dulu sebentar Mbak Mbak kemarin sempat menyaksikan ya debat Pilpres ya betul nah Mbak, gimana sih tanggapan Mbak tentang debat Pilpres kemarin? kalau menurut saya sih kemarin saya rasa masyarakat bisa menilai ya dari pendapatan tersebut karena kan masyarakat juga udah pasti dari segi gimmick, dari segi fakta dan lain sebagainya lebih terbuka dari situ semua pasti mereka bisa menilai Mbak, bagaimana tanggapan Mbak tentang ekspresi, gaya dan juga karakteristik debat dari Capres kemarin? kalau kemarin ada Capres yang gaya bicaranya dengan gimmick se-bercanda tapi entah itu benar-benar bercanda atau hanya gimmick ya yang pasti cukup menghibur sih bukan malah memperkenalkan bahwa dia tuh mampu untuk bangsa ke depannya kalau menurutku sih gitu lalu apa sih harapan untuk karakteristik dan juga gaya dari Mbak terhadap Capres ini? kalau karakteristiknya mungkin yang lain juga bisa menilai menurut saya nah menurut saya sih buat ke depannya mungkin bisa lebih baik, lebih menyesuaikan mana fakta, mana fiksinya juga dapat memberikan data-data yang lebih otentik lah terima kasih Mbak, selamat beraktifitas kembali dan sekarang kita bergeser kepada Mas Taufik Mas bisa berdiri sebentar ya Mas Mas kemarin sempat menyaksikan ya debat Pilpres? iya, kemarin menyaksikan dan sangat seru sekali sih debat kemarin gimana Mas tanggapan tentang ekspresi atau karakteristik atau dan juga gaya terhadap Pilpres kemarin? debat Pilpres kemarin? iya, itu kan mencerminkan dengan apa yang nantinya menjadi tujuan masing-masing calon presiden nantinya ya dan apalagi kan beberapa hari lagi nanti kita juga akan nonton untuk yang debat sawapresnya ya ya mungkin bisa dilihat, masyarakat banyak juga bisa melihat gambaran seperti apa mereka kemarin berdebat mungkin nanti adalah cerminan bagaimana mereka nanti akan istilahnya memimpin Indonesia 5 tahun ke depan selanjutnya harapan saya sih supaya bisa lebih baik aja sih Mas untuk Indonesia harapan ini bisa lebih baik ya oke, terima kasih Mas selamat beraktifitas kembali ya, begitulah pemirsa tanggapan dari masyarakat tentang karakteristik dan juga gaya dari debat capres kemarin demikian oke, nah untuk laporan Anda dan juga sudah memberikan informasi kepada kami bagaimana penilaian masyarakat terhadap karakter yang ditampilkan oleh para calon presiden Mas Kolit ini saat kemudian melakukan debat pada saat debat capres kemarin setelah itu Pak Anies ini menjadi salah satu capres yang mendapatkan sentimen positif paling tinggi bahkan juga termasuk capres yang mendapatkan ataupun dimensi di media sosial paling banyak apakah kemudian ini dinilai strateginya berhasil gaya atau menambahkan gaya seperti ini termasuk gaya ofensi sejak awal nanti mungkin Mas Kolit bisa dijawab tapi setelah jadah kami segera kembali saat lagi terima kasih telah menonton!